Pemisah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak selamanya buruk. Depresiasi rupiah terhadap dolar juga menguntungkan eksportir komoditas karet karena berimbas pada peningkatan nilai jual karet petani. Galangan dunia usaha berorientasi ekspor merauk berkah di tengah pelemahan rupiah seperti para pengusaha komoditi karet. Mereka menerima konversi dolar ke rupiah menjadi lebih besar pada transaksi jual beli karet internasional. Hal ini membantu pengusaha eksportir karet di tengah penurunan harga karet di pasar internasional. Saat ini harga karet berada di level 1,3 dolar Amerika Serikat per kilogram menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 1,6 dolar Amerika Serikat per kilogram. Oleh karenanya pengusaha masih mampu mendongkrak nilai beli karet basah di tingkat petani yang mengalami kenaikan mulai dari 100 hingga 200 rupiah per kilogram. Sejujurnya bagi kami eksportir dengan melemahnya nilai rupiah itu menguntungkan bagi kami di satu sisi bahwa kami mendapatkan rupiah yang lebih banyak dengan dolar yang sudah tertentu. Tetapi pada saat yang sama sayang sekali itu tidak diimbangi dengan harga karet yang memadai. Sekarang harga karet itu cenderung menurun terus sehingga keuntungan daripada nilai kursi rupiah yang melemah ini sebetulnya lebih banyak membantu kepada harga beli karet ini kepada petani karet.